Gudang penyimpanan limbah kain dan kertas di Kabupaten Jepara hangus di lalapsi jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Dengan dibantu sejumlah relawan, petugas dinas pemadam kebakaran Kabupaten Jepara dan Kudus Dewa Tengah berusaha keras memadamkan kobaran api yang melalap gudang penyimpanan limbah kain dan kertas di Desa Pendosawalan Jepara. Banyaknya tumbukan limbah kain dan kertas menyebabkan api cepat membesar. Sedikitnya 10 petugas dan 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Jepara dan Kudus diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini diketahui kali pertama oleh warga sekitar pukul 4 sore dengan adanya kepulan asap hitam yang membumbung dari atas gudang. Kebakaran terjadi sesaat setelah para pekerja pulang sehingga gudang dalam kondisi kosong. Kudus Dewa Tengah Aparat kepolisian yang mendatangi lokasi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kebakaran. Untuk mengungkap penyebab kebakaran, petugas kepolisian akan memintai keterangan para karyawan serta memeriksa rekaman kamera pemantau atau CCTV yang terpasang dalam gudang. Sementara itu peristiwa kebakaran ini sempat membuat arus selalu lintas dari arah Jepara maupun kudus tersendat. Hampir dua jam api baru bisa dipadamkan secara penuh. Akibat kebakaran ini pemilik gudang diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jepara Alip Sutarto, INews melaporkan.